setelah beberapa hari disini baru hari ini pagi ini kami terpaksa nuker uang dengan mata uang lokal ya mata uang Kroasia namanya Kuna ya jadi mungkin mata uang juga diterima tapi kayaknya sebagian besar selama ini sih selama beberapa hari terakhir sebelum saya tukar uang tuh pakai kartu kalau belanja gitu ya tapi kan enggak semua mungkin tempat bisa nerima kartu dan saya khawatir juga uang saya di rekening saya udah habis gitu jadi takutnya udah belanja terus uang nggak ada lagi di nggak bisa pakai kartu kan repot jadi mendingan ya terpaksa ya hari ini pagi-pagi nuker uang gitu jadi namanya uang yang kita nggak familiar yang maksudnya ya kita kan eh belum biasa pakai mata uang ini gitu jadi kadang-kadang kita nggak mau repotkan mau mikir gitu kan jadi cenderung kita pakai pecahan yang besar gitu kan padahal nanti kalau udah kembali tinggal uang kecil-kecil gini kan jadi sayang gitu ya saya mau diapain gitu kan jadi sekarang saya mau belajar pakai uang kayak orang lokal gitu ya jadi pecahan yang kecil-kecilnya juga dipakai gitu jadi kalau belanja tuh kayak uang satu sen dua sen kayak tadi saya sempat bingung gitu bedainnya gitu ya namanya kita belum terlalu biasa kan walaupun saya udah pernah beberapa kali ke tempat ini tapi sekarang saya harus belajar lagi karena tadi saya dua kali belanja dan saya pakai uang yang pecahan besar mereka kan nanya gitu ada-ada uang kecil nggak gitu kan karena kalau satu dua sen gitu kan terus dipecahin gitu kan jadi banyak gitu perintilannya sayang aja gitu jadi saya mau kasih tunjuk gitu ya tadi saya udah kecampur-campur sih kayak begini nih saya bingung ini ini tulisannya dua dua kuna berarti dua kuna itu anggaplah kayak dua oiro kali ya jadi eh ya kayak begini kan lumayan gitu bisa dipakai nih ya saya tuh banyak banget gitu nah ini ini mata uang oiro dua dua oiro jadi perbandingannya ini sama ini sama kali ya kalau dibikin kalau kita mikir gitu kalau udah biasa pakai oiro gitu ya terus pakai ini Oh berarti kita mikirnya Oh ini kira-kira sama gitu padahal nilainya sih enggak sama ya kalau satu oiro itu di sini tujuh tujuh koma lima kuna jadi satu banding tujuh lah perbandingannya lebih gede gitu ya kalau oiro ya jadi ini sama-sama pecahan dua tapi ini dua oiro ini dua kuna terus tadi saya bingung waktu saya belakangnya lihat 42 berarti 42 berarti eh itu 42 itu bukan 42 kuna 42 sen maksudnya saya malah ngasih uang pecahan 50 gitu ya pecahan 10 jadi pecahan 50 ini udah gede ya kalau segini berarti dibagi tujuh eh ya berarti tujuh euro segini nih segini tujuh tujuh euro gitu tujuh euro tujuh euro berapa rupiah nah tinggal dikaliin Rp15.000 aja gitu ya itulah kan kita harus eh di kurs sendiri gitu ya harus mikir sendiri berapa kalau di mata uang euro berapa kalau di mata uang rupiah gitu kan kita harus mikir gitu karena kita males mikir akhirnya ya udahlah belanja pakai pecahan gini padahal sebenarnya kita bisa pakai yang ini gitu kalau cuma sen gitu ya misalnya eh pecahan sen ini dikaliin 100 kolesen ya kalau eh enggak 10 ya 10 Aduh kayak begitu-begitu nih Nah kalau ini saya juga bingung ini ini ya ini sen dalam oiro tuh saya harus pisah-pisahin karena kalau kecampur-campur kan saya bingung juga ya oke nah ini oiro ini puna oiro kenapa saya campur-campur begini nah ini apa ini 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 lupa republik apa ini ini kayaknya guna juga iya saya mau tunjukin sennya nah ini sen kayaknya ini nah ini baru sen nah ini 50 sen sen nah ini lima sen Aduh itu udah kayak begini nih yang begini harus dipelajari 50 sen ini lima sen Aduh kayak begini-begini ya jadi saya mau belajar dan hari ini saya udah tukar segala macam ini berapa ini ini juga lima sen ini sepuluh sen sepuluh sen ini dua puluh sen oke jadi yang kayak begini ini harus saya abisin harus saya belanjain supaya saya enggak harus bawa pulang ke Jerman uang-uang kayak begini kan jadi kan nggak bisa dipakai lagi buat apa akhirnya numpuk di di Laci karena suami saya bilang mungkin ini liburan kita terakhir kesini ya enggak tahu juga ya suami saya tuh pengennya tahun depan udah ke Indonesia makanya dia bilang oh mungkin ini liburan kita terakhir disini ya berarti saya jangan banyak-banyak ngumpulin uang receh gitu nanti kan sayang nggak bisa dipakai lagi kalau kita ngasih ini ini apa ini tuh ini satu oh baru saya tahu ini satu satu dua mau makan makan roti nah nanti kan kita makan spageti ini satu saya makan apel aja makan apel ya udah lama nggak makan buah makan apel ya cuci dulu kalau ini satu saya di Jerman jadi satu sen sama satu euro kan kita harus tahu bedanya saya tadi saya enggak bisa bedain antara satu satu kuna sama satu sen kuna aduh namanya juga orang baru ya maklum ya makanya kita perlu belajar saya sekarang lagi berusaha mengenali kalau nanti saya belanja lagi saya enggak bikin kesalahan yang sama bikin malu tahu enggak tadi dibilang gini Hah dia enggak tahu bedanya satu antara satu kuna sama satu sen yang mana tahu dong namanya juga orang baru dari saya ini ya kan 10 berarti kalau ini satu dua dua nah kayak begini kan kayak begini ini lima dua dua sembilan sepuluh berarti ini sama ini nilainya sama kan kayak begitu ini harus kita pelajari ini nilainya sama ya terus ini dua euro oke jadi sekarang saya sudah tahu mudah-mudahan tidak bikin kesalahan yang sama tadi saya tuker 300 euro 300 euro dapat berapa berarti 300 x 7 3 x 7 21 sekitar dua ribu dua ribu lebih dua ribu ya dua ribu dua ribuan ini ya kuna gitu kalau berarti harus cukup untuk tiga hari gitu dengan uang segitu ya oke apakah di sini lebih mahal daripada di Jerman itu tidak ya jadi harga-harga di sini tidak lebih mahal daripada di Jerman sedikit lebih murah tapi hampir sama ya jadi yang membuat saya terkesan sama orang-orang di sini karena mereka itu salah satu pemasukan buat masyarakat di sini adalah pariwisata ya jadi mereka tahu betul bagaimana memperlakukan para turis gitu ya jadi mereka itu bukan tipe orang yang mikirnya pendek gitu sayang sekali di Indonesia kan banyak orang yang pikirannya pendek jadi memanfaatkan turis gitu ya haji mumpung jadi harga-harga itu diketok gitu akhirnya orang jadi kapok dan nggak mau datang lagi itu kan pikirannya pendek tapi orang-orang di sini pikirannya panjang karena mereka tahu ini sumber pemasukan mereka mereka harus memperlakukan turis dengan baik tidak mengambil keuntungan seenaknya jadi harga-harga itu di lokasi-lokasi turis itu tetap biarkan biasa aja gitu nggak lebih mahal daripada harga-harga yang dipatok sama warga lokal gitu jadi kalau biasanya di tempat wisata kan harga turis sama harga biasa kan beda kalau di sini nggak sama aja jadi kita belanja pun ya hampir sama harganya kayak di Jerman gitu ya ya jelas kalau dibandingin dengan di Indonesia memang harganya jauh ya kayak di sini saya setiap hari belanja untuk kebutuhan keluarga buat makan minum ya kita kan nggak makan di luar tiap hari kan baru kemarin saya makan di luar ya kemarin itu saya sama keluarga dan sama temen-temennya suami saya makan di luar tapi biasanya kita masak sendiri di rumah ya di sini ada dapur ya jadi untuk setiap hari itu saya belanja sekitar 400 kunah jadi 400 kunah ini ya sekitar 60 euro 50 sampai 60 euro setiap hari tapi itu udah murah ya buat satu keluarga dan ditambah plus temennya suami saya sama anaknya juga makan sama-sama kita jadi untuk tujuh orang harga segitu tuh sebenarnya bener-bener murah gitu setiap hari ya setiap hari jadi sekitar kaliin aja deh 50 euro kali saya nggak tahu kursko di Indonesia ya anggaplah hitung ya 20 ribu jadi sekitar 1 juta ya untuk makan sekeluarga setiap hari kalau kita makan di luar ya di Indonesia aja saya makan di luar sekeluarga itu ya itu saat satu kali makan itu udah udah lebih dari satu juta kan ya tergantung juga makan dimana gitu kan tapi saya ngalamin di Indonesia itu uang satu juta itu buat makan satu kali untuk makan di katakanlah di mal gitu kan biasa untuk satu keluarga yang terdiri dari lima orang ini untuk tujuh orang loh dan untuk satu hari bukan cuma satu kali makan tapi untuk seharian itu udah termasuk murah kan nah kemarin malam kemarin itu saya seharian saya bilang saya nggak mau masak hari ini saya bilang seharian ini kita mungkin cuma satu kali makan selebihnya kita makan pagi sama makan siang cuma makan makanan roti aja roti-roti gini ya sama potongan keju daging kayak begitu ya yang simple-simple aja makan buah baru malamnya kita makan keluar jadi waktu malam kita pergi makan dan biasanya kalau kita yang undang mungkin kita harus bayar tapi ini kan situasinya beda ya kita sama-sama liburan gitu ya jadi teman-temannya suami saya juga mereka juga merasa bukan tugas kami bayarin mereka mereka juga sadar mereka juga bukan orang yang nggak punya gitu kalau di Indonesia mungkin kita selalu dianggap wajib ya kita atau bule yang bayarin gitu kan yang praktir gitu tapi kan kalau disini kan situasinya beda disini situasinya teman-temannya suami saya juga sama-sama pengusaha bahkan mereka itu lebih berhasil lebih besar perusahaannya daripada punya suami saya gitu jadi mereka lebih jelas lebih banyak uangnya gitu daripada kita ya kita kita aja istilahnya suami saya perusahaannya juga kecil rumah juga masih ngontrol kalau mereka kan udah punya semua sendiri dan mereka juga tiap bulan tuh udah udah pemasukannya udah bener-bener stabil dan jauh lebih besar dibandingkan memasukkan perusahaan suami saya tetapi kemarin waktu kita makan sesudah saya makan saya sebelumnya saya tanya kita bayarin mereka atau gimana suami saya nggak berani ngomong gitu nggak berani maksudnya nggak tahu ya gitu tapi saya ambil inisiatif sendiri karena saya pikir walaupun kita secara ekonomi kita itu lebih miskin di bawah mereka gitu ya tapi buat nggak tahu ya mungkin karena saya kali ya saya orangnya nggak enak aja gitu nggak enak kalau kita makan terus makan terus bayar sendiri-sendiri misah-misa gitu kayaknya ribet banget gitu kayaknya juga nggak enak lagian juga kan kita temen deket lumayan deket gitu ya terus sekali-kali gitu nggak setiap kali kan jadi ya sekali-kali saya pikir nggak apa-apa lah biarin lah saya ambil inisiatif saya saya bilang udah kita bayarin aja gitu saya saya yang bayar karena dompet suami saya dompet saya sama dompet temennya suami saya tuh saya yang pegang gitu kebetulan temannya suami saya begitu keluar dari mobil dia langsung ngasih dompet dibilang titip ya karena dia nggak lelaki namanya yang nggak mau ribet nggak mau bawa tas gitu kan akhirnya titip dompet di tas saya akhirnya ya udah dia mau bayar saya bilang nggak usah karena semua juga sekarang eh saya yang pegang akhirnya saya bisa bayar buat semua gitu akhirnya saya mau tunjukin gitu ya untuk satu kita pikir ini makan di nanti saya tunjukin juga mungkin tempatnya sedikit ya tempat makan kayak begini kalau kita pikir di tempat wisata pasti lebih mahal gitu kan harganya takut gitu ya memesen juga memesen juga takut-takut tapi setelah saya lihat harganya termasuk sama aja kayak makan di restoran di 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 kampung kami gitu di kota kecil kami yang bukan daerah pariwisata di rumah makan biasa sama gitu sama harga makanan di pinggir pantai di tempat wisata kayak begitu saya juga heran gitu karena yang seperti saya bilang tadi saya salut sama orang-orang di sini yang betul-betul menganggap pariwisata itu adalah sumber pemasukan mereka jadi mereka nggak mau orang kapok gitu ya what mereka mau orang senang dan balik lagi balik lagi balik lagi kan itu kesuntuk kelangsungan pemasukan mereka juga kan jadi harganya itu bener-bener masuk akal dan nggak nggak diketok gitu gitu ya jadi ini saya tunjukin ya kita pesen kayak minuman kalau di Jerman tuh ya minuman kayak air aja gitu ya air satu botol atau isi malah kalau di Jerman itu satu gelas satu gelas kayak begini nih mana sih gelas ini ya gelas ini mungkin ini gelasnya menjijikannya udah dipakai sama anak saya ke gelas sekecil begini kalau di rumah makan itu biasanya dua euro itu udah biasa ya udah biasa tapi di sini lebih murah karena kita dapat satu botol satu botol itu bisa dua gelas gitu dan di sini harganya 2 euro jadi bisa dibilang harga-harga minuman air air putih ini lebih murah setengahnya daripada di Jerman bisa bayangin padahal lokasinya di daerah para wisata pinggir laut gitu ya terus kita pesen lagi eh Oh satu Coca Cola satu Coca Cola setengah 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 liter gitu ini ya mungkin setengah setengah liter ya eh sebenarnya setengah liter maksudnya ini dua dua botol anak saya pesen Coca Cola dia pesen dua botol jadi dua botol Coca Cola itu eh 32 kuna 32 kuna 32 kuna bagi tujuh aja ya ya jadi satu botol itu ya dua euro lebih gitu jadi ya harganya sama kayak di Jerman gitu bahkan sedikit lebih murah ya terus eh saya pesen eh makanan ya makanannya ya satu potong pizza itu yang gede gitu sampai suami saya sendiri yang makannya banyak sama anak saya ngelaki kan makannya banyak itu sampai mereka nggak sanggup hampir nggak sanggup ngabisin kekenyangan gitu ya untuk satu porsi itu satu porsi itu ya satu piring gede ya lingkaran gitu ya itu pizzanya cuma 60 65 55 50 55 65 jadi foto patok aja 60 60 euro satu porsi pizza yang besar itu kalau 60 eh sekitar 8 euro ya itu sama-sama aja gitu sama di restoran yang bukan di tempat pariwisata di Jerman jadi bener-bener harganya untuk semua untuk semua ini kita berapa orang ya 10 orang ya anak-anak saya makannya sama sama orang dewasa jadi kita hitung semua sama gitu ya untuk 10 orang saya bayar 851 851 ya 851 itu saya kasih tip kan jadi di bulletin sampai 900 900 kuna 900 kuna kalau untuk 10 orang itu enggak sampai 10 euro satu orang jadi bener-bener ah doh sampai sampai ya sekitar tapi enggak nyampe 15 euro satu orang itu udah termasuk murah makan sama minum kalau satu orang itu eh 15 euro itu biasanya udah udah-udah murah kalau di restoran di Jerman ya itu udah murah dan disini lebih murah lagi jadi saya bayar itu untuk semua ya sekitar berapa ya kalau ya seratus lebih lah seratus lebih kalau di Jerman mungkin kita harus bayar bisa sampai 200 ya jadi hampir lebih murah setengahnya gitu harga eh restoran di sini padahal ini daerah wisata gitu jadi saya yang babu aja dengan gaji babu saya itu saya bisa mentraktir eh pengusaha di Jerman gitu istilah-istilahnya gitu ya jadi karena memang terjangkau harganya ya kalau cuman nraktir 10 orang bisa lah maksudnya disini ya karena harganya bener-bener masuk akal jadi nggak perlu takut turis datang ke sini dan nggak perlu kapok ya nggak perlu takut diketok atau dibohongin soal harga-harga kita beli beli apa namanya beli anak saya beli buat eh kacamata renang terus beli souvenir souvenir gitu ya itu juga harganya nggak di nggak dimahalin gitu jadi bener-bener kita eh sebagai turis merasa mereka itu bener-bener adil fair gitu ya karena mereka memang tahu bagaimana eh memperlakukan turis dan eh ya karena pariwisata ini memang sumber penghasilan mereka kan jadi mereka harus bener-bener bikin orang nggak kapok datang lagi gitu Penn год aaman wanita mil cercause动 bang awa bang jahari pengen orang-orang lagi selamat menikmati